Microtransaction Yap, bagi kalian yang gak tau microtransaction Microtransaction itu ya sebuah kegiatan jual beli barang virtual Dengan jumlah uang yang sedikit Makanya namanya micro gitu Dan kebanyakan microtransaction itu terjadi dalam sebuah game Kalau kalian butuh contoh, ya contohnya item-item yang emang bisa didapetin Dengan cara bayar pake uang asli lah Kayak diamond, skin, atau item-item gak jelas Dan waifu dalam game lah Eee iya, kalian udah habis berapa juta Intinya barang-barang yang ada di game lah Jadi, sejarah microtransaction ini gimana? Dan kenapa katanya sistem ini kontrafesial banget? Jadi, seperti yang gue bilang tadi Kalau microtransaction atau MTX adalah sebuah model bisnis Dimana seorang user bisa membeli item-item virtual Dengan jumlah uang yang cukup kecil Katanya Dan biasanya sistem microtransaction ini Kebanyakan diimplementasikan pada sebuah game yang free-to-play Atau gratis lah Dan microtransaction inilah yang jadi sumber pendapatan dari para developer gitu Sebelum gue bahas kenapa sistem microtransaction ini selalu dipakai di dalam sebuah game Tentu saja gue harus tahu sejarahnya Oleh karena itu, gue harus riset Dan ngomong-ngomong soal riset Kamu pernah gak sih? Kalau lagi pengen riset suatu hal Entah itu buat bahan skripsi atau emang kalian pengen belajar suatu hal yang baru Dan ternyata di internet itu informasinya kurang lengkap Nah, itu karena ada beberapa website yang diblokir di region Indonesia Dan makanya agar kita bisa akses website-website yang ada di region luar Makanya kita butuh VPN Dan sekarang aja nih, gue mau rekomendasiin buat kalian Dan sebuah VPN yang bagus yaitu Surfshark VPN Dan tenang aja Di Surfshark VPN ini data kalian itu aman Gak bakal bocor kayak Dan juga dengan VPN ini gak hanya bisa mengakses website-website di region luar Tapi bisa juga buat nonton film-film di Netflix yang gak ada di region Indonesia Jadi lumayan tuh, ada bahan tontonan setelah belajar Dan VPN ini sudah memiliki 3200 lebih server di 95 negara Jadi bagi kalian yang pengen coba Kalian bisa klik link di deskripsi Dan kalian bisa pakai promo code kita Yaitu Untuk mendapatkan diskon 83% Dan bonus 3 bulan secara gratis untuk langganan di Surfshark VPN ini Dan kalau kalian merasa kurang puas Tenang aja, Surfshark VPN ini bakal ngasih jaminan uang kembali Selama 30 hari Jadi harusnya gak ada alasan lagi lah Buat kalian yang gak mau cobain VPN ini gitu Jadi ya terima kasih kepada Surfshark VPN Karena telah mensponsori video ini Jadi, secara microtransaction ini gimana? Untuk sistem microtransaction sendiri itu udah ada dari dulu sebenernya Yang mana yang populer itu dulu ada pada game Gregontree The Rosetta Stone pada tahun 1990 Yang mana game ini merupakan game arcade Dan di game tersebut kalian bisa mendapatkan buff seperti senjata tambahan Skill, energy, stamina, dan lain-lain Yang mana untuk mendapatkan buff tersebut Kalian itu harus masukin coin tambahan lagi Yap, jadi kalian itu harus beli coin lagi Yes, there is a limit Mission 1, America So, I don't really have much experience with the arcade unit I'm gonna step in here What's interesting about this This game has microtransactions So, you put in extra coins And then you can buy stuff Let's get a little energy Let's get a little power up Dan sistem microtransaction ini makin populer pada tahun 2006 Pada sebuah game buatan Bethesda Yaitu The Elder Scroll Yang mana mereka membuat sebuah downloadable content Atau biasa disingkat DLC Yaitu sebuah skin armor kuda Saragak 2,50 dolar Kayak gini Bahkan skin armor kuda ini menjadi DLC Tralice nomor 9 Dari game The Elder Scroll ini Dan itu mengalahkan penjualan expansion pack lain Yang mana expansion pack lain ini butuh ribuan jam Buat di development gitu Sedangkan skin armor kuda ini Hanya merupakan training model yang bisa dibuat Lebih cepat dibanding expansion pack lain Lalu sistem ini makin populer lagi pada tahun 2012 Pada game-game tipikal kayak Hornfield, The Simpsons Step Out, dan Glass of Clans Yang mana mereka merupakan pioner dalam memplementasikan microtransaction ini dengan cara baru Yaitu dengan cara mengharuskan player untuk membuli virtual currency mereka Kayak Gems, Diamond, dan lain-lain Untuk mempermudah progres gamenya Kayak mempercepat waktu pembangunan Menyingkirkan batu-batu dan perintilan-perintilan gak jelas di beberapa area Dan segala macem Dan karena semua itu microtransaction ini Mulai menjadi hal yang lumayan biasa lah Bahkan banyak banget industri game yang mendapatkan revenue sebanyak jutaan Belahkan miliar dolar dari sistem ini Dan yap, itu semua seperti terdengar biasa aja Tapi ternyata dibalik semua itu Terdapat banyak kontraversial terhadap microtransaction ini Oke, jadi sistem microtransaction ini ternyata membuat banyak kontraversial bagi kalangan gamers Kenapa? Ya karena makin kesini Sistem microtransaction ini Makin berlebihan Banyak banget developer game yang memberi sistem microtransaction ini secara berlebih Nah yang paling aneh itu kemarin ada Game Ninokuni Crossword dari Netmarble Yang mana kalau mau masuk servernya aja harus bayar gitu Sebanyak 6 dolar atau 7 dolar Gue lupa Beritanya udah 1 bulan lalu Gue gak salah Atau game yang waktu pas downloadnya doang free Tapi pas kalian main Fitur gamenya itu terbatas banget Kalau mau dapet full experience ya harus bayar gitu Dan sistem microtransaction ini membuat kebanyakan game sekarang itu menjadi bersifat pay to win Yang mana yang bayar yang akan mendapatkan experience game yang lebih baik dan lebih mudah Sedangkan yang player gratisan yang gak bakal semudah atau senyaman yang bayar gitu Yang mana sekarang banyak banget game yang jadi gak seimbang Gara-gara banyaknya item yang bisa menambah stats player Yang cara dapetinnya itu harus bayar pake uang asli gitu Belum lagi dengan maraknya sistem lootbox atau gacha yang gak jelas barangnya dapet apa Dan by the way untuk pembahasan lootbox sudah pernah gue bahas di video apakah gacha sama dengan judi Sehingga karena microtransaction jadi banyak yang bilang kalau game sekarang itu susah dinikmatin Namun bukan berarti semua game dengan microtransaction itu buruk Ada beberapa dari sistem ini yang tidak mempengaruhi gameplay untuk mempermudah pemanangan Ada beberapa game kok yang emang murni dapat hasil dari kosmetik dan skin doang Yang berarti pemain tidak membayar untuk mendapatkan buff dalam permainan Tapi mereka hanya membayar untuk kostum auto skin dan item-item lain Yang hanya mengubah tampilan avatar Atau ya jadi pembedalah dari player-player lain Tanpa harus mempengaruhi keseimbangan gamenya Contoh gamenya kalau menurut data ada Fortnite, Dota 2, LOL dan masih banyak lagi Jadi kalau menurut kalian apakah maka transaction ini masih cocok dibilang transaksi yang bersifat micro Intro Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Kalau menurut kalian microtransaction ini wajar atau emang harus dikurangin lagi? Kalau menurut gue sih kalau konteksnya bisnis ya emang wajar Tapi ya kampretnya aja sekarang itu microtransaction ini jadi terlalu berlebihan Entah harganya yang mahal lah Atau malah bikin gamenya jadi gak balance gitu Dan seperti biasa kalian bisa koreksi gue kalau ada kesalahan di kolom komen Jadi jangan lupa subscribe Dazzle Dah Terima kasih telah menonton video ini